Hai kembali sebuah perbutan bola dan apakah ia kartu kuning wasitoki Gwipu terberikan kepada emi asir ya kita lihat bagaimana diawali dengan konten sangat cepat dan bagaimana cara dari Alon berlari untuk mencari posisi begitu baik dan kita lihat bagaimana tadi umpan dari Provokan Camilo ke daerah yang sangat kosong blindside terlihat sudah juga TV tidak begitu mengira bahwa ada Alon dari second-line yang datang sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Jien ataupun juga Pierre Nyangka Esteban Jien dan kita saksikan semua gol hanya menaruh bola di pojok gawang dari emi asir dan itulah dia Esteban Jien ya sangat berkelas kita bagaimana penempatan kendangan pembelian yang sangat baik dari seorang Jien membuat situ emi asir tidak bergerak sama sekali memang suatu pembelian yang sangat berhasil seputaranku bagaimana kita lihat biar nih Angka kali ini tempat terbaik biar nih Angka handball kah? handball saya kira ketutusan yang terjahat dari Esti ataupun persepsi dan juga pandangannya respon yang terlalu bergembira dari Abanda kita lihat disini juga kurang begitu jelas karena badan dan juga kepala dari romantan, badan dan juga kepala dari romantan begitu rapat tindakan sama-sama saksikan semua mata melihat apa yang akan dilakukan oleh Pierre Nyangka sebuah gol kembali 2-0 Arima Indonesia unggul atas Persija Jakarta iya satu warna sangat menarik memang kita lihat biar Jangka tidak begitu mengambil angkanya terlalu jauh kembangkan kendangan dan memang dari reaksi dari omongannya tadi ternyata tidak ternyata tidak ternyata dengan posisi sendirian praktis tidak ada lagi di sebelah itu Leo Sabutra masih M Ridwan masih M Ridwan kita saksikan dan peluang dan kita saksikan bagaimana Romang Kamel memperbesar penggulan Arima Indonesia setelah umpannya setelah umpan dari M Ridwan diselesaikan yang baik dan tidak bisa diamankan oleh M Yassir 3-1 Arima Indonesia unggul atas Persija Jakarta disabila gelora Bung Karno Senayan Jakarta iya gerakan sangat eksplosif libel yang sangat baik dan kecepatan sangat baik seorang Ridwan memanjakan Romang Kamelho yang juga kita lepas dari kesalahan dari seorang Leo Tomahu yang ingin melakukan clearance bola bola terlepas dari Kak Leo kita lihat bagaimana umpan dari kiri dan iya Noah Alamshah kali ini dan sangat pelan sebuah pesta kemenangan bagi Arima Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dilengkapi oleh pemain asing keempat yang mencetak gol bagi Arima Indonesia dia adalah Noah Alamshah iya kembali kita lihat karena terakhir ada Osteban Jien sebuah umpan Dendy Santoso dan Roman Kamelho kembali dan gol sebuah pesta sempurna bagi Arima Indonesia sang juara jarum Indonesia Super League di musim ini 5-1 Roman Kamelho mencetak 2 gol menjadikannya menjadi pencetak 15 gol musim ini Liga Super Indonesia musim tahun 2009-2010 akhirnya berakhir Ketika tenangan bebas pencetak 15 gol mencetak 15 gol mencetak 2-0 pada babak kedua bermain dengan 10 orang Persija masih agresif hasilnya Bambang Pamungkas bisa menipiskan ketinggalan pada menit 60 tetapi hanya sampai disini perlawanan Persija karena 2-5 Arema Indonesia mampu menambah 3 gol lagi pada menit 66 Arema menjauh lagi 3-1 berkat gol yang disarankan Roman Kamelho disusul kemudian oleh No Alamsya 5 menit kemudian Dan gol kedua Kamelho menutup pertandingan dengan skor 5-1 akhir sempurna bagi Arema Indonesia di musim kompetisi 2009-2010 di musim kompetisi 2009-2010